Selamat datang ke Info Sensasi Channel. Sila pertumbangkan like, komen, dan subscribe. Penyanyi dangdut terkenal Mas Idayu selamat diijabkabulkan dengan pasangannya Muhammad Sufian Isha yang merupakan penerbit eksklusif TV3. Majlis akad nikah itu diadakan di Majika Event Hall dengan sekali lapas pada pukul 10.40 pagi. Pasangan itu dinikahkan oleh jurunikah imam dan penolong pendaftar nikah Masjid Jamek Kampung Baru Ustaz Haji Azizi Abdul Hamid sambil berwalikan bapak pengantin perempuan Mas Nun Hassan. Mas Idayu atau nama sebenarnya Mas Idayu Mas Nun menerima mas kahwin sebanyak RM1.001 bagaimanapun wang hantaran dirahsiakan. Selain itu pihak pengantin lelaki menyerahkan 5 dulang hantaran kepada pihak perempuan dan dipalas dengan 7 dulang. Pada majlis pernikahan itu dihadiri kira-kira 100 tetamu terdiri daripada keluarga kedua belah pihak, rakan terdekat dan media. Majlis kesyukuran bagi meraihkan pasangan pengantin baharu ini akan diadakan pada sebelah malam hari yang sama. Nilai keseluruhan majlis perkahwinan kedua-dua mempelai dianggarkan mencecah angka lebih RM7 juta. Daripada pelbagai pihak merangkumi lokasi, catering, busana dan aksesori. Terdahulu Mas Idayu dan Muhammad Sufian saling mengenali sejak program Mentor 3 pada 2008 lalu dan baru menjalin hubungan serius pada tahun ini. Sebelum ini Mas Idayu sudah diikat Sufian dalam majlis menghantar tanda di rumah keluarganya di kota tinggi Johor pada Mei lalu. Mas Idayu yang mesra dengan panggilan Mami pernah dimendirikan rumah tangga dengan pelakon Aman Grasika pada 1997 dan bercerai pada tahun 2006. Hasil perkahwinan itu mereka dikurniakan seorang anak perempuan Nurdiani Asia yang kini berusia 25 tahun.